Pandemi COVID-19 dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan industri asuransi yang imbasnya dapat berlangsung bahkan melampaui semester kedua tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian strategi bisnis di tengah kondisi krisis saat ini, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha. Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Rizwi Nandi, dalam webinar bertema adaptasi industri perasuransian dalam penyelamatan ekonomi di masa dan pasca pandemi COVID-19 yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2020. Sebagai bagian dari sistem perekonomian global, maka industri asuransi juga tentunya ikut merasakan dampak dari kondisi perekonomian yang beroperasi di bawah kapasitas normal tersebut. Berdasarkan global macro outlook dari Insurance Information Institute, pandemi COVID-19 dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan industri asuransi, sehingga impasnya diproyeksikan dapat terus berlangsung hingga atau melampaui semester 2 tahun 2020 ini. Oleh karena itu, dari perspektif pelaku usaha, perlu dilakukan berbagai penyesuaian terhadap strategi bisnis untuk tetap dapat bertahan di tengah kondisi krisis saat ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, pelaku usaha dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan teknologi informasi ini juga memungkinkan pelaku usaha untuk tetap dapat berinteraksi dengan konsumen di tengah pembatasan interaksi sosial antar individu. Sebagaimana telah disampaikan di dalam berbagai kesempatan, kami meyakini bahwa kondisi pandemi saat ini merupakan momentum yang tepat sebenarnya bagi para pelaku industri efektor asuransi untuk beradaptasi dalam hal pemanfaatan teknologi guna mendukung berbagai proses bisnis perusahaan. Baik itu untuk menjangkau nasabah baru maupun untuk berinteraksi dengan nasabah eksisting perusahaan. Adaptasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting bagi perusahaan asuransi untuk tetap dapat bertahan di tengah situasi seperti saat ini dan untuk mengantisipasi tren perubahan perilaku dari para konsumen pada masa yang akan datang. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Seperti kita katakan bersama, dalam kondisi di mana sebagian besar karyawan diharuskan untuk bekerja di rumah saat ini atau work from home, maka tanpa dukungan teknologi informasi yang memadai akan mustahil bagi perusahaan asuransi untuk tetap dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, dalam konteks interaksi dengan konsumen, maka akan sulit bagi perusahaan asuransi untuk tetap mengandalkan saluran distribusi konvensional guna menjaring nasabah baru, terutama yang berasal dari sektor atau segmen detail. Yang kami maksudkan dengan saluran distribusi konvensional dalam hal ini adalah saluran pemasaran produk asuransi yang masih membutuhkan proses tata muka secara langsung antara sales representatif dengan calon nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai regulator yang mendapat tugas amanah untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkeluan jutaan dan stabil, OJK senantiasa mendorong perusahaan asuransi untuk juga terus beradaptasi dengan perubahan ekosistem di industri jasa keuangan. Termasuk juga melakukan inovasi dalam hal pemasaran produk asuransi. Namun demikian, inovasi dimaksud hendaknya dilaksanakan dengan perhitungan yang matang, yang didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Salah satu contoh penerapan prinsip kehati-hatian yang kami maksud adalah dengan mengelola manajemen risiko sebagai langkah mitigasi atas potensi risiko yang mungkin timbul dan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Saat ini OJK juga sedang, khususnya IKNB, sedang mempersiapkan dan merampungkan peraturan OJK, RPOJK, kami sebut rancangan POJK, terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi. Dan ini diharapkan akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mendukung kegiatan yang berbasis teknologi informasi di sektor IKNB. Dalam konteks pengelolaan risiko dimaksud, kita perlu mengambil pelajaran berharga dari kasus-kasus yang seringkali terjadi di sektor industri asuransi nasional. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa salah satu risiko yang perlu dimitigasi secara optimal adalah risiko dalam proses masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan platform digital untuk memasarkan produk asuransi dan kita saat ini masih dihadapi dengan tingkat literasi asuransi penduduk Indonesia yang masih terbilang rendah. Menurut emat kami, perusahaan asuransi perlu melakukan penyesuaian antara desain produk yang dipasarkan dengan platform digital yang digunakan untuk memasarkan produk tersebut sebagai upaya untuk menekan potensi terjadinya dispute antara perusahaan dengan nasabah baik karena adanya mis-selling ataupun kurangnya pemahaman dari calon pemegang polis atas produk yang ditawarkan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Menurut emat kami, produk-produk yang ditawarkan melalui platform digital baik platform yang bersifat web-based maupun application-based idealnya adalah produk-produk asuransi yang relatif sederhana dengan syarat dan ketentuan polis yang mudah untuk dipahami oleh calon nasabah. Di samping itu, dengan mempertimbangkan tingkat literasi asuransi masyarakat maka akan sangat baik apabila platform digital yang digunakan untuk memasarkan produk asuransi dimaksud juga dilengkapi dengan fitur live chat atau akses kepada call center yang dapat dimanfaatkan oleh calon nasabah untuk memperoleh informasi dan pendalaman yang komprehensif mengenai spesifikasi produk asuransi yang mereka butuhkan. Berdasarkan hasil survei dari Nielsen Indonesia, bagian besar dari responden menyatakan bahwa produk jasa keuangan yang menjadi prioritas utama setelah memasuki periode adaptasi kebiasaan baru, new normal adalah produk investasi dan produk asuransi jiwa. Dan sejalan dengan intensitas pemanfaatan teknologi informasi yang semakin tinggi selama periode pandemi mayoritas responden yang menempatkan produk asuransi sebagai prioritas utama juga menyampaikan preferensi mereka untuk memanfaatkan platform digital berupa website dari perusahaan asuransi sebagai salah satu saluran utama untuk membeli produk-produk asuransi tersebut. Awareness yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko kesehatan dimaksud juga akan tercermin dari data pendapatan premi dari lini usaha asuransi kesehatan. Dalam hal ini dapat kami sampaikan akumulasi pendapatan premi dari lini usaha asuransi kesehatan masih mengalami kenaikan sebesar 13,2% year on year antara periode Agustus 2019 ke periode Agustus 2020. Walaupun akumulasi premi asuransi komersial secara aggregate dalam periode yang sama masih mengalami penurunan yang kurang lebih minus 6,1% year on year untuk periode yang sama. Bapak-Ibu serta hadirin yang kami hormati. Penerapan prinsip kehati-hatian juga sangat penting dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan skema work from home bagi karyawan perusahaan asuransi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan pentingnya peranan manajemen risiko untuk memitigasi risiko terkait penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan asuransi. Sebagai contoh, penggunaan perangkat elektronik dan atau jaringan internet pribadi oleh para karyawan yang bekerja dari rumah dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko keamanan data internal perusahaan. Termasuk juga diantaranya data-data nasabah lainnya. Dan untuk itu kami mendorong para pelaku industri untuk dapat secara cermat dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul dari permanfaatan teknologi informasi ini. Termasuk juga dalam hal ini adalah bagaimana kita memitigasi risiko virus yang bisa masuk ke sistem kita dengan tidak diduga. Terlebih lagi kalau kita dalam keadaan work from home, sistem tidak bekerja, berarti kegiatan akan berhenti. Nah ini memang harus dukung oleh SDM, kemudian perangkat yang memang sudah teruji, memenuhi syarat-syarat untuk beroperasi secara normal untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Bapak-Ibu serta hadirin yang kami hormati, mengingat signifikasi dari dampak yang ditimbulkan oleh kejadian pandemi kali ini, maka penanganannya membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, kita perlu mengambil pelajaran dari kisah sukses penanganan pandemi di negara lain, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara seluruh stakeholders merupakan kunci utama untuk mengendalikan penyebaran wabah dan mengurangi dampak pandemi yang berkepanjangan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, sebagai pihak yang sangat memahami sluk-geluk pengendalian risiko, maka perusahaan asuransi hendaknya dapat memberikan contoh yang strategis terkait pengendalian risiko penularan wabah, khususnya di lokasi perkantoran. Di samping itu, pada kesempatan ini, kami juga sangat mengharapkan peran serta dari perusahaan asuransi sebagai salah satu influencer institusional untuk ikut serta menyebarluaskan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan pola hidup sehat bagi karyawan perusahaan maupun kepada para nasabah atau pemegang polis. Terima kasih telah menonton!